Kepolisian sektor Palmerah menggerebek lokasi peredaran narkoba di kampung Boncos, Kota Bambu Utara, Jakarta Barat. Polisi menangkap empat orang terduga pengedar dan pengguna narkoba. Kepolisian sektor Palmerah menggerebek kampung Boncos, Kota Bambu Utara, Jakarta Barat yang merupakan daerah peredaran narkoba. Penggerebegaan mengarah ke sebuah lapangan yang ditenggarai banyak terdapat gubuk yang digunakan para pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu. Meski kerap dirajiah, namun rupanya tak membuat kapok para pengedar dan penikmat barang haram jerah. Polisi amankan 30 alat isap sabu, 500 pis korek api, uang senilai 1,4 juta rupiah. Polisi juga tangkap empat orang terduga pengedar dan pengguna narkoba. Alhamdulillah, hari ini kita sudah amankan empat orang diduga pengguna. Kemudian juga kita sudah amankan sekitar empat buah handphone. 30 bong, kemudian sekitar 500 pisis korek api, kemudian juga uang sekitar 1,4 dan beberapa kartu ATM. Karena sarang-sarang atau tempat-tempat yang dijadikan pengguna itu masih ada, jadi kami bakar, kami menghanguskan dan kami hancurkan, betul. Polisi membawa keempat orang terduga pengedar dan pengguna serta barang bukti ke Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Mipta Hulgani, Ainews melaporkan.